Halo Gadapongas, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu, rezekinya lancar, dan meraih apa yang diharapkan setelah menonton video ini. Film yang akan kita bahas kali ini sangat-sangat nostalgia, karena ini film serial yang dulu sering tayang DTV yang berjudul Kerasakti. Alur ceritanya akan berlanjut mulai episode 1 sampai 30 dan akan di-upload secara berkala. Jadi, bagi yang kangen ingin nonton tayangan Kerasakti Season 1, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan. Tau selama-lama lagi nge-gigi nge-budah 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 di awal cerita, langsung saja segera benuhi posisi ngadapang Anda. Kencangkan tali celana, tarik napas, jangan lupa berkedip agar tidak pegau, lupakan masalah sejenak, stop ngalamun, mari bernostalgia, dan mari kita mulai pada alur ceritanya. Diawali dengan sekor kera bernama Sun Gokong yang telah menghabiskan buah persik milik Mahadewi ketika ia berada di Kahyangan. Kaisar Langit pun sangat murka dengan mengutus Dewa Erlang beserta ketiga puluh prajuritnya untuk menghancurkan Gunung Huabuo, tempat Gokong memimpin pasukannya. Ketika bertemu Gokong, Dewa Erlang pun langsung mengutarakan maksudnya, namun Gokong tak terima disebut Xiauman. Karena ia adalah Raja Kera dari Goa Sulian. Setelah itu, ia pun mengajak 10.000 pasukannya untuk melawan Tentara Langit yang dipimpin oleh Dewa Erlang. Setelah bertarung cukup lama, Gokong pun turun ke bumi dan mengubah dirinya menjadi sebuah kuil. Dewa Erlang yang baru tiba merasa heran dengan kuil di sana, dan ketika ia lihat, menggunakan mata langitnya ternyata itu adalah Gokong. Tanpa banyak basa-basi, ia pun langsung menghajarnya di mana Gokong langsung mengubah dirinya menjadi seekor Erlang. Melihat hal ini, Dewa Erlang pun memanah burung tersebut sampai Gokong pun terjatuh, namun tak membuatnya terluka. Gokong pun bangun, namun di sana telah hadir pasukan langit. Seketika, Gokong menambah lengannya menjadi sangat banyak. Namun, Dewa Lijing menunjukkan sebuah pagoda ajaib di mana di dalamnya sudah penuh terisi oleh para kera. Ia mengancam Gokong akan membakar pagoda tersebut jika Gokong tidak menyerah. Singkat cerita, Gokong pun ditangkap, namun Kaisar Langit tidak membunuhnya karena ia sadar Gokong terlalu kuat. Kaisar pun menyerahkannya kepada orang tua Taisang, di mana di sana Gokong digodoh dalam sebuah wajan raksasa, yang sering orang tua itu gunakan untuk membuat pil ajaib, dan diperkirakan dalam waktu 7 minggu Gokong akan hancur menjadi debu. Setelah sekian lama digodoh, Gokong pun ternyata tidak mati. Kini ia justru mendapatkan mata api karena menelan pil emas ajaib. Ia pun keluar dari wajan tersebut lalu menghajar Taisang, dan karena ia sangat marah, Gokong pun terbang. Sambil bersumpah akan menghajar Kaisar Langit. Namun dalam perjalanannya, ia dihadang sesuatu. Ternyata itu adalah Budarulai. Dengan sombong, Gokong pun meminta agar Rulai tak menghalanginya, karena ia mampu berlari. Hanya dengan satu kali salto yang mampu mencapai 108 ribu li. Rulai pun mengatakan bahwa Gokong tak akan mampu menahan dari gunung lima jarinya. Dengan penuh percaya diri, Gokong pun salto, namun ternyata ia tetap masih bisa ditangkap oleh Budarulai. Gokong pun dilempar ke bawah lalu dikepuk oleh tangan Budarulai, dan dikurung dalam gunung lima jari dengan segel. Budarulai mengatakan ini akibat ulah Gokong yang mengacau di mana ia akan terbebas dari hukumannya jika waktunya sudah tiba, dan akan ada orang yang menyelamatkan dirinya. Entah berapa lama ia sudah berada di sana, karena kini gunung tersebut sudah dipenuhi peperonan. Bahkan wajah Gokong pun penuh dengan lumut, juga tanaman kecil. Selama menjalani hukumannya, Gokong diganggu beberapa hewan, namun ia tak mampu apa-apa. Bahkan selama ini Gokong minum hanya jika ada hujan, dan makan tumbuhan yang ada di sekitar mulutnya. Ia pun kadang memakan kotoran burung yang terbang serta ee tepat jatuh ke mulutnya, dan tak terasa ia pun kini sudah 300 tahun per purung di gunung tersebut. Gokong pun mengingat teman-temannya dan masa-masa indah semasa ia kecil, dan kisah pun beralih ke masa di mana Wukong lahir. Pada awalnya, di Pulau Tung Seng terjadilah suatu peristiwa aneh, di mana di sana mendapat sebuah batu tua yang secara terus menerus menyerap hawa sakti langit dan bumi, dan lama-kelamaan hal ini mengubah batu tersebut menjadi janin sakti. Lalu dari batu tersebut Gokong pun lahir ke dunia. Beralih ke kerajaan langit di mana mata sakti dan telinga sakti melapor pada kaisar langit bahwa di gunung Huagu ada batu sakti yang kini melahirkan makhluk dan mengacau di sana. General Tiangpeng mengajukan agar ia diizinkan untuk membereskan kekecauan tersebut. Singkat cerita, Tiangpeng pun berhasil memotong ekor kera yang mengacau di sana, dan seketika kera raksasa tersebut berubah menjadi sangat kecil, yang juga lucu. Ketika akan membunuhnya, ia pun dihalangi Dewi Kuan Yin dan mengatakan agar Tiangpeng tidak membunuhnya, karena kera tersebut kala akan menjadi pengikut Buddha, dan kini kera itu tak lagi berbahaya setelah ekornya putus, karena ekornya tersebut merupakan sumber kekuatan dari kera itu. Ia juga diberitahu sang Dewi bahwa kera ini kera akan berjodoh dengan dirinya. Tiangpeng pun bingung, namun atas perintah Dewi Kuan Yin, ia pun pergi ke langit dengan membawa ekor kera. Si kera sendiri kini diberitahu Dewi Kuan Yin bahwa kera akan menjalani berbagai kesulitan, juga cobaan untuk menggapai keberhasilan. Setelah itu, sang Dewi menyuruh kera itu pergi. Beralih ke Tiangpeng di mana Kaisar Langit sangat bangga atas keberhasilannya. Atas jasanya itu, Kaisar mengangkat Tiangpeng menjadi seorang panglima, yang dibuatkan rumah baru, juga membawahi 100 ribu prajurit. Gokong sendiri kini mulai terbiasa berada di hutan dan memakan buah yang ada di sana. Ia pun belajar banyak dari alam sampai dikagetkan dengan bayangannya sendiri yang nampak di atas air. Dan hal ini, ia anggap ancaman, yang padahal itu adalah pantulan tubuhnya sendiri. Ketika malam tiba, ia pun dibuat takut oleh sekelompok makhluk yang hadir di sekitarnya. Setelah petir menyambar ranting, ia menghasilkan api. Ia pun melihat dengan jelas bahwa makhluk itu adalah sejenis dirinya, yaitu sebangsa kera. Ia pun senang karena ternyata di sana ia memiliki banyak teman. Para kera di sana seolah kagum terhadap kemampuan meloncat Gokong, yang saat itu ia belum memiliki nama. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah goa tersembunyi di balik air terjun yang ada di kaki gunung Gua Buo. Para kera di sana mengatakan dengan bahasa mereka, bahwa siapa saja yang berani dan berhasil masuk ke sana maka akan mereka angkat sebagai raja. Dan tanpa banyak pikir, Gokong kecil pun mampu masuk ke sana. Lalu menarik semua kera lain agar masuk dan tinggal di goa tersebut. Suatu ketika terjadilah insiden di mana seekor kera tua tiba-tiba terjatuh, lalu mati. Kera-kera di sana mengatakan bahwa mereka juga akan tua, lalu mati. Dari situ Gokong setelah tahu cerita kera kuno bahwa di seberang laut ada sekelompok dewa sakti. Ia pun berpikir untuk pergi ke sana, lalu belajar ilmu awet muda agar tidak tua dan tidak mati. Tak banyak pikir lagi, Gokong pun meloncat ke laut, namun sial karena ternyata kerata bisa berenang. Yang akhirnya ia pun tenggelam, lalu pingsan. Untungnya, salah satu kera di sana secara tidak sengaja menekan perut Gokong dan keluarlah air dari mulutnya. Lalu ia pun sadar dari pingsannya. Sejak saat itu Gokong kecil terus melamun memikirkan cara pergi menyeberang lautan. Jika saja aku seekor ikan. Beralih ke langit di mana Tiang Peng yang kini sedang bahagia merayakan atas kenaikan jabatan, juga rumah barunya. Ia pun mendapatkan kado dari Dewa Bintang dan juga Dewa Yulau. Tak lama kemudian terlihat seorang wanita bernama Chang'e melayang dikejar sebuah busur panah yang langsung diselamatkan oleh Dewa Wukang. Rupanya, Tiang Peng jatuh cinta pada pandangan pertama dan berhayal seandainya ia yang menyelamatkan Chang'e. Dan tak lama kemudian datanglah Mahadewi dan menanyakan kepada Chang'e tentang siapa dia sebenarnya. Siapa kau sebenarnya? Chang'e pun mulai mengatakan bahwa dirinya adalah manusia biasa yang terbang karena memakan pil Dewa. Dan sengaja melakukannya agar bisa bertemu Mahadewi. Ia juga menjelaskan bahwa di tempatnya ada 10 matahari sehingga daerah tersebut kering. Juga panas. Lalu, seorang pria sati yang juga ahli memanah menghacurkan ke sembilan matahari lainnya menggunakan panah dan menyisakan satu matahari yang kini ada. Sehingga menghasilkan panah seimbang dan di daerah tersebut bisa bercocok tanam. Sejak saat itu, masyarakat menjadikan pria tersebut seorang raja. Namun setelah menjadi raja ternyata pria itu sangat kejam. Ia meminta wanita cantik yang ada di sekitarnya untuk mau menjadi selir. Dan salah satunya adalah Chang'e. Karena merasa tertekan, Chang'e pun memakan dua pil Dewa lalu badannya terbang. Namun, si pria tak rela ia pun memanah Chang'e yang melayang. Dan panah itu terus mengejarnya sampai diselamatkan oleh Wukang. Chang'e pun mengaku salah karena telah masuk ke kahyangan. Namun tiba-tiba, Tiang Peng yang menyukainya meminta Mahadewi agar mengampuni Chang'e. Dan menjadikannya sebagai Dewi Kahyangan. Atas usulan tersebut, Mahadewi setuju dengan menyuruh Wukang membuatkan rumah untuk Chang'e. Chang'e pun diangkat menjadi salah satu dari Dewi Kahyangan. Dan hal ini membuat Tiang Peng sangat bahagia. Baik yang mulia. Beralih ke Sikera di mana suatu hari ia melihat buah kelapa yang bisa mengapung di air. Ia pun berpikir akan naik kelapa tersebut untuk menyeberang lautan. Lalu, ia mengambil kelapa tersebut dan meloncat ke laut. Namun sial karena satu kelapa tak mampu menahan berat tubuhnya. Dan ia pun kembali tenggelam. Beberapa hari berikutnya, ia pun tak menyerah dan mencoba mengikat banyak buah kelapa. Dan berhasil karena dirinya kini terapung di lautan. Ia pun berjanji pada teman-temannya bahwa ia akan segera kembali. Entah berapa lama ia terapung di lautan dan kini sampailah ia di sebuah daratan dengan tubuh lemah tak berdaya. Ia pun terbangun dan melihat banyak manusia yang ia anggap itu adalah dewa. Lalu ia melihat orang yang melakukan pentas seni, juga sulap. Ia berpikir mereka lah dewa yang sangat hebat. Sampai akhirnya ia pun melihat pesulap yang mampu menghilang. Dan sejak itu ia bertekad akan berguru pada dewa tersebut serta mengikutinya. Ia pasti bisa mengajarkan ilmu awet muda. Pesulap yang melihat kera memohon-mohon ia pun sadar bahwa kera itu sangat pintar dan bisa ia gunakan untuk bahan sulap dan mendapatkan banyak uang. Lalu ia pun membawanya ke rumah dan hal ini menjadi perdebatan bersama istrinya. Istrinya menganggap kera itu adalah kera biasa yang hanya akan menghabiskan makanan. Sampai akhirnya kera tersebut menirukan ucapan wanita tersebut. Dan seketika mereka bahagia dan sadar bahwa kera itu adalah kera sakti yang akan menjadikan mereka kaya jika dibawa pentas sulap. Singkat cerita kera itu pun dibawa pentas sulap. Dimana orang tersebut mengatakan pada penontonnya bahwa kera ini adalah kera sakti yang bisa berbicara. Dan semua orang pun tajub lalu memberinya banyak uang. Pria itu lalu menyuruh sang kera untuk mengucapkan apa yang diajarkan. Namun tanpa diduga bahwa kera mengucapkan rahasia dari pria tersebut. Hal ini membuatnya sangat marah lalu memukul dan mengejar kera sakti yang mulai lepas dan kabur. Hei 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 kera sakti kembali. Hei tunggu. Seekor kerah terpuruk terbenjara dalam tua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa.